Kauan-kauan, kedatangan Presiden Jokowi ke Ukraina tentu membuat persiapan pengamanan menjadi tidak biasa. Kunjungan ke wilayah konflik dengan intensitas tinggi yang melibatkan super power dunia, saya pikir akan membuat komandan pas Pampres tidak tidurnya berhari-hari. Menggunakan outfit tempur lengkap, pas Pampres membawa senjata laras panjang dengan kewaspadaan ekstra. Tentu banyak yang bertanya jenis bodi armor apa yang digunakan oleh sekelas Presiden. Kemudian ada juga yang cukup mencuri perhatian, yaitu tas hitam yang selalu dibawa pas Pampres dengan jarak jangkau yang cukup dekat dengan Presiden. Tentu saja itu bukan tombol nuklir karena kita tidak termasuk dalam negara nuklir. Itu adalah blanket atau selimut anti peluru yang dibentuk tas agar mudah untuk dibawa. Material yang digunakan sama dengan rompi anti peluru dengan beragam tingkat kelas keamanan. Modifikasi armor anti peluru dengan model yang ringkas sudah banyak diproduksi. Di Amerika bahkan tas anak-anak bisa dirubah menjadi rompi anti peluru untuk mengantisipasi serangan senjata di sekolah atau di ruang publik. Bagaimana sejarah armor anti peluru ini dimulai dan baju anti peluru seperti apa yang biasanya digunakan oleh seorang Presiden. Dalam sejarah manusia, jauh sebelum rompi anti peluru ditemukan, alat pelindung diri telah mengalami berbagai perkembangan dari zaman ke zaman. Mulai dari bentuk sederhana seperti dari kulit binatang hingga serat olahan. Baju perang atau dalam bahasa Inggris disebut dengan armor merupakan sebuah baju pelindung tubuh dari senjata tajam seperti pedang, panah, dan tombak sehingga mengurangi resiko tubuh terluka. Sebelum abad pertengahan, antara abad 12 dan ke-13, baju jirah hanya terdiri dari susunan cincin-cincin logam yang dirajut menjadi satu dan melindungi daerah kepala, leher, serta daerah badan dan kaki. Pada abad ke-13 telah ditemukan plat atau lempengan besi untuk baju jirah dan pada abad ke-15 plat tersebut mulai banyak digunakan secara keseluruhan. Berakhirnya abad pertengahan ditandai dengan digantikannya senjata tradisional dengan senjata modern yaitu senjata api. Penemuan senjata api diawali dengan penemuan bubuk mesiu atau gunpowder oleh Cina pada abad ke-9 yang merupakan cikal bakal senjata api. Selanjutnya, bubuk mesiu dibawa ke Eropa pada abad ke-13 melalui perdagangan jalur sutra di Asia Tengah dan selanjutnya mengalami perbaikan komposisi kimia. Senjata api pertama diciptakan di Perancis pada pertengahan abad ke-15 dengan harga bus. Saat perang dunia pertama pada tahun 1915, Inggris membuat sebuah baju pelindung namun hanya digunakan oleh pasukan tertentu yaitu sekitar 2% pasukan. Pada tahun 1916, Jerman menciptakan sebuah baju pelindung yang dikenal sebagai nama lobster armor yang terbuat dari nikel dan silikon dengan berat antara 9-11 kilogram. Pada tahun 1918, United States atau Amerika menciptakan sebuah baju pelindung yang dinamakan dengan browser body sail yang terbuat dari baja nikel krom dengan berat 18 kilogram dan melindungi hampir setengah tubuh pengguna. Pada tahun 1943, tercipta sebuah rompi yang menyerupai jaket atau flag jacket. Flag jacket adalah sebuah baju pelindung yang dirancang sebagai rompi yang berguna dalam melindungi pengguna dari pecahan proyektil. Pengembang flag jacket adalah Wilkinson Sword Company yang selama Perang Dunia II berusaha untuk melindungi personel Royal Air Force atau RAF pada saat terjadi serangan di udara. Jacket ini terdiri dari plat mangan yang dijahit ke dalam waistcoat yang terbuat dari material serat nilon. Boron merupakan sebuah material yang digunakan dalam rompi yang pertama kali dibuat pada tahun 1943 oleh Do Semical Company. Penggunaan boron menjadikan rompi yang digunakan lebih ringan namun kuat dalam menghadapi tembakan peluru walaupun dalam jarak yang sangat dekat. Rompi jenis flag jacket masih digunakan hingga masa Perang Korea pada tahun 1950-1953 dan Perang Vietnam pada tahun 1955-1975. Perubahan secara menyeluruh terhadap dunia rompi terjadi ketika material kevlar mulai ditemukan. Penemuan kevlar menjadi penanda bahwa kesempurnaan dasar sebuah rompi sudah terpenuhi yaitu handal dalam menghadapi tekanan peluru, bentuk lebih elastis, dan juga ringan. Pada tahun 1960, serat aramid pertama kali ditemukan oleh ahli kimia perusahaan DuPont bernama Stephen Wallach. Aramid sendiri berasal dari kombinasi kata aromatik dan polimet. Pada tahun 1965, DuPont memperkenalkan aramid dengan nama kevlar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kevlar lebih efektif dalam menahan energi peluru dan lebih ringan. Material lain yang populer adalah serat dinema yang pertama kali ditemukan pada tahun 1968 oleh seorang ahli kimia bernama Dr. Albert Penning yang pada saat itu bekerja pada perusahaan Belanda DSM Company. Dinema dinyatakan sebagai serat dengan kekuatan 15 kali lebih kuat daripada besi. Hingga saat ini dinema telah banyak dipasarkan dengan berbagai penggunaan seperti pada rompi, sarung tangan keamanan, tali, dan juga diaplikasikan pada dunia medik. Pada tahun 1972, Agio, perusahaan milik Belanda, melakukan pengembangan terhadap serat para aramid dengan nama Tuaron. Melalui perbaikan dan pengujian secara menyeluruh terhadap material pada tahun 1982, mulai dilakukan produksi secara massal untuk dipasarkan. Pada tahun 2000, produksi Tuaron diambil alih oleh perusahaan Teijin dan hingga sekarang telah melakukan pemasaran Tuaron di seluruh dunia. Penggunaan Tuaron sendiri telah banyak diaplikasikan pada berbagai jenis produk, diantaranya rompi anti peluru, pelindung panas, dan digunakan pada industri minyak dan gas, serta industri otomotif. Beberapa produk rompi anti peluru dengan kualitas terbaik telah melalui uji standar keamanan perlindungan balistik dari US National Institute of Justice atau NIG. NIG merupakan pemegang standarisasi pelindung tubuh terpercaya, negara lain juga memiliki standar sendiri seperti Cina, Jepang, Inggris, dan Jerman. NIG mengklasifikasikan pelindung tubuh berdasarkan NIG level. Yang pertama, NIG level 2A, area kepadatan 3,5 kg per meter dengan ketebalan 4 mm, mampu menahan tembakan senjata dengan amunisi kaliber 9 mm. Yang kedua, NIG level 2, area kepadatannya 4,2 kg per meter dengan ketebalan 5 mm, mampu menahan tembakan senjata dengan amunisi kaliber 9 mm. Yang ketiga, NIG level 3A, area kepadatan 5,9 kg per meter dengan ketebalan 6 mm, mampu menahan tembakan senjata dengan amunisi kaliber 9 mm dan 44 magnum. Yang keempat, NIG level 3A, dengan area kepadatan 25,9 kg per meter dengan ketebalan 6 mm, mampu menahan tembakan senjata dengan kaliber 9 mm, 44 magnum, 5,56 mm, dan 7,62 mm NATO. Yang kelima, NIG level 4A, area kepadatannya 5,9 kg per meter dengan ketebalan 6 mm, mampu menahan tembakan senjata dengan amunisi kaliber 9 mm, 44 magnum, 5,56 mm, dan kaliber 30 armor piercing, sebuah jenis senjata amunisi yang menjadi surplus dari militer dari Perang Dunia Kedua. Kebanyakan rompi anti peluru terbuat dari aramid berlapis-lapis atau PE polyethylene. Meskipun rompi anti peluru jenis ini relatif ringan dipakai, namun karena keterbatasan bahan dan teknologi, menurut American Standard NIG, paling banyak hanya pada grid 3A. Rompi anti peluru jenis ini tidak berdaya menghadapi senapan serbu dengan kaliber besar. Agar dapat menahan ancaman tingkat yang lebih tinggi, perlu menggunakan plat sisipan anti peluru. Saat ini, plat sisipan anti peluru keramik banyak digunakan dan menempati arus utama. Plat sisipan anti peluru keramik umumnya menggunakan 3 bahan yang berbeda, yaitu yang pertama, keramik alumina. Alumina keramik memiliki kerapatan terbesar, plat sisipan anti peluru yang terbuat dari keramik alumina juga jauh lebih berat. Tetapi harga keramik alumina ini sangat murah. Yang kedua, keramik silikon carbida jauh lebih ringan daripada keramik alumina dan tidak akan berdampak terlalu berat, bahkan dibandingkan dengan PE polyethylene. Harganya relatif mahal, sekitar 4 hingga 5 kali lipat dari keramik alumina. Yang terakhir adalah keramik boron carbida. Harga boron carbida sangat mahal, bisa mencapai 8 sampai 10 kali lipat dari silikon carbida dan biasanya digunakan untuk standar NIG level 4. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah Presiden memakai rompi anti peluru? Jelas bahwa Presiden dilindungi dengan baik oleh jaringan agen rahasia yang luas, didukung oleh intelijen dengan beragam latar belakang dan peralatan canggih, kemungkinan Presiden diserang sangat kecil. Namun, hal-hal itu telah terjadi di masa lalu dalam kasus di Amerika seperti Presiden Gerald Ford, Ronald Reagan, dan John F. Kennedy. Jadi, opsi apa yang dimiliki oleh Presiden jika seluruh jaringan keamanan disusupi, dan bagaimana jika musuh telah menyusup ke dinas rahasia? Nah, dalam kasus seperti itu, rompi anti peluru terbukti sangat berguna. Rompi anti peluru bisa menjadi garis perlindungan terakhir bagi Presiden jika semuanya gagal. Tapi, apakah Presiden benar-benar memakai rompi anti peluru? Tidak ada info resmi, namun kemungkinan ada. Dengan kemajuan yang dibuat dalam sains, ada kemungkinan bahwa para peneliti telah mengembangkan bahan anti peluru yang sama sekali baru. Bahan seperti itu mungkin lebih baik daripada rompi anti peluru. Ini mungkin telah dikembangkan secara khusus untuk Presiden, pemimpin puncak lainnya, dan keluarga mereka. Hal-hal seperti itu tidak mungkin diungkap secara resmi. Tapi, kalau dilihat secara fisik, Presiden Jokowi dari bajunya hampir tidak nampak menggunakan rompi anti peluru standar, apalagi akan cukup berat, membuat berkeringat, dan cepat mengalami kelelahan. Mempertimbangkan bahwa bahan anti peluru yang canggih, ringan seperti kain dapat serba guna dan praktis, ada kemungkinan bahwa Presiden dan para pemimpin dunia lainnya mungkin sudah menggunakannya. Di luar serangan penembak Jitu, tidak ada seorang pun dengan senapan kali bertinggi yang benar-benar bisa menegati Presiden. Yang tersisa kemungkinan hanya senjata kecil seperti pistol dan revolver yang mudah disembunyikan, dan peluru yang ditembakkan oleh senjata semacam ini dapat dilindungi melalui pakaian anti peluru yang ringan. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.